Kita melibatkan 1.112 personil untuk mengamankan 1.130 TPS Dan Astunggara sampai dengan saat ini dari 1.130 TPS belum ada dan jangan sampai ada hal-hal yang menonjol Kita bersama TNI dan Polri, kita memastikan pelaksanaan jalannya pilkada di Kabupaten Tabanan Yang aman, damai dan sehat Kita melihat sendiri, kita motor bersama juga dari asistensi dari Polda Kita atensi khusus untuk penerapan protokol kesehatan yang di tiap-tiap TPS Bisa kita lihat, betul-betul protokol kesehatan dilaksanakan mulai dari penyediaan alat cuci tangan Sampai pemberian sarung tangan kepada masyarakat yang akan memberikan hak suaranya di TPS Ada, kalau kami dari Polri, kita ada backup dari Polda maupun dari Polres Buleleng Demikian juga untuk BRIMOB, kita BRIMOB siaga ada 60 personil BRIMOB yang kita bagi dengan rayon-rayon yang ada di Kabupaten Tabanan Tetap kita laksanakan pengamanan, setelah dari TPS kita kawal bersama dengan anggota Polri dan anggota Kodin sampai di kecamatan Setelah di kecamatan akan di pleno setelah tahapan harinya, kita laksanakan juga pengamanan 24 jam Setelah itu sampai di KPUD Kabupaten Tabanan tetap dilaksanakan pleno di Kabupaten dan itu kita berikan pengamanan maksimal Di mana 170 dari Kodin, 30 DKO dari 741 Jemberana Untuk bersama-sama dengan Kepolisian dalam Poldres untuk mengamankan dan menjualkan kerja yang aman dan aman dan sihat Setelah melaksanakan pencapolosan, tidak usah menunggu di TPS tetapi langsung kembali ke rumah masing-masing Untuk penghitungan nanti ada saksi dan selesai penghitungan saya imbau bersama dengan Kapolres untuk tidak eforia menang yang kalah tetap menunggu sampai dengan penghitungan selesai dan tahapan pemilu sampai selesai. Kalau untuk tindakan tegas dan terukur kami pastikan tidak boleh ada terjadi di Kabupaten Tabanan. TNI dan Polri kami solid mengamankan jalannya pilkada Kabupaten Tabanan. Tentu ada eskalasi-eskalasi dan bereskan tahapan-tahapan tidak bisa kita langsung untuk melaksanakan kegiatan. Kalau memang sudah melaksanakan pengancaman, sudah membahayakan jiwa masyarakat dan jiwa petugas tentu kita laksana tindakan tegas dan terukur.